Halo ko friends, kita ada soal nih, yuk kita kerja bareng-bareng, pasti mudah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan rank pada soal nomor 12. Jadi, pada soal nomor 12, itu diketahui nilai matematika 9 orang siswa itu sebagai berikut, yaitu 8, 9, 7, 8, 6, 5, 7, 7, 6. Nah, jadi untuk menghitung rank dari nilai matematika 9 orang siswa ini, maka jangan lupa ya, ko friends, rank itu sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi, untuk menentukan nilai tertinggi dengan nilai terendah dari data nilai matematika 9 orang siswa, maka terlebih dahulu kita dapat mengurutkannya dari yang terendah ke yang tertinggi. Sehingga, kita lihat di sini nilai yang terendah itu adalah 5, berarti 5. Nah, selanjutnya itu ada 6, nah 6-nya itu ada 2 kali, maka kita tulis 2 kali. Selanjutnya itu ada 7, nah 7-nya itu ada 3, berarti kita tulis 3 kali. Nah, selanjutnya itu ada 8-nya itu kita tulis 2 kali. Nah, terakhir itu ada 9-nya itu kita tulis 1 kali. Nah, jadi karena kita sudah mengurutkan nilai matematika 9 orang siswa dari yang terendah sampai ke yang tertinggi, maka nilai tertinggi itu adalah 9 dan nilai yang terendah itu adalah 5. Sehingga, rank-nya berarti rank itu sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi, nilai tertingginya itu adalah 9 dikurang nilai terendahnya itu 5. Nah, 9 dikurang 5 itu adalah 4. Sehingga, kita peroleh rank-nya itu sama dengan 4. Jadi, pilihan yang tepat itu adalah A. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita kali ini. Selamat untuk kita. Yeay, jadi karena kita sudah mendapatkan jawabannya nih. Sampai jumpa conference, tetap semangat belajarnya ya.